Ekspansi sudah lama diterapkan pada sistem repigrasi. Namun, tahukah Anda? Di balik ekspansi ada trik sederhana yang memberikan efek besar. Untuk itu, kita pelajari teknologi apa di balik ekspansi. Ekspansi adalah sebuah palep yang mempunyai teori sederhana. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Sekitar lihat pada gambar bagian-bagian ekspansi. Namun sebelum itu, dukung channel ini agar bisa terus berkembang dan memberikan informasi di seputar teknik pendingin. Ciri-ciri ekspansi rusak akan kita bahas pada akhir video ini. Sekarang, kita kenali dulu bagian-bagian ekspansi. Di dalam teknik repigrasi, ekspansi palep dan oripis adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan gambar berikut ini. Dapatkah Anda membayangkan air keluar dari semprotan pencuci motor? Ujung semprotan pencuci motor adalah sebagai oripis dan bagian gagang semprotan adalah sebagai ekspansi. Kemudian, tangan Anda adalah sebagai balep ekspansi yang bertugas untuk menekan pelatuk semprotan. Ini teori yang sederhana, bukan? Sepanjang video ini, Anda harus mengingat teori sederhana ini. Ini adalah bagian dari oripis. Dan ini adalah ekspansi. Ekspansi tidak akan bekerja dengan baik jika tidak dilengkapi oripis. Untuk itu, mari kita fokus dulu pada oripisnya. Pada bagian oripis mempunyai satu lubang nozzle dan besar lubang nozzle-nya bervariasi dari 0,0 hingga 0,6 ekspansi untuk ekspansi TE2. Oripis ini dilengkapi sebuah filter. Kita tahu bahwa sebuah filter mempunyai fungsi untuk menyaring kotoran. Dalam hal ini, filter ini juga mempunyai fungsi yang sama. Mari kita perhatikan oripis ini. Pada bagian tengah inilah yang ditekan oleh ekspansi. Anda bisa memperhatikan bagaimana pin ekspansi menekan oripis. Pada video ini terlihat jelas, pin ekspansi menekan oripis secara perlahan sesuai perintah balap ekspansi. Sekarang saya akan menunjukkan ekspansi yang masih berfungsi dengan baik. Pada video ini terlihat jelas di saat oripis ditekan mempunyai gaya dorong keluar. Ini adalah efek dari tekanan pin terhadap oripis. Tekanan ini memberikan efek terbuka terhadap oripis. Sehingga aliran refrigerant dapat mengalir ke bagian output. Kemudian, saya akan menunjukkan bagaimana ekspansi yang sudah tidak berfungsi. Pada video ini terlihat jelas ekspansi sudah tidak memiliki daya dorong keluar. Tidak adanya gaya dorong inilah yang menyebabkan refrigerant tidak dapat mengalir. Dapatkah Anda membedakan mana ekspansi yang masih berfungsi dan mana ekspansi yang sudah tidak berfungsi? Dukung channel ini agar bisa terus berkembang dan memberikan informasi di seputar teknik pendingin. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan salam sehat. Terima kasih telah menonton video saya. 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 Terima kasih.